Ketika kita melihat ada perkembangan dari orang itu, kita cuma bisa jadi penonton story-nya, jadi penyemangat harinya lewat doa, gak bisa menyapa dia secara langsung, yang bahkan mungkin keberadaan kita gak pernah dia notice sama sekali. Pemeran figuran, yang selalu berharap jadi pemeran utama, tapi bahkan dia sendiri tidak pernah terlihat di depan layar. Dan meskipun kalian bisa mencintai seseorang dalam diam selama bertahun-tahun, aku juga sadar kok. Kalian juga berharap dalam hati kan, semoga kita adalah dua orang yang sebenarnya saling mendoakan. Semoga kita adalah dua orang yang ternyata diam-diam saling menyayangi. Di tahun 2022, Biru pernah dekat dengan seorang laki-laki. Laki-laki yang akhirnya tidak aku pilih sama sekali, karena pada saat itu aku berpikir dia hanya menjadikanku sebagai teman. Tapi di tahun 2024, kita bertemu kembali. Dan di pertemuan itu, aku sadar. Ternyata sepanjang dua tahun berjalan, aku itu udah bukan lagi mengagumi dia secara diam-diam. Tapi, aku juga mendoakan dia secara diam-diam. Dan dari segala level percintaan yang paling rumit, Menurutku, mencintai dalam diam itu adalah salah satu level tertinggi dari seseorang yang tingkat kesabaran itu tinggi banget. Aku gak bisa membayangkan seseorang yang mencintai orang lain dalam diam, karena beberapa kali di kolom komentar itu, Biru sempat membaca ada yang menuliskan, Kak, aku mencintai seseorang selama tujuh tahun, delapan tahun, bahkan pernah ada yang kubaca sampai tiga belas atau lima belas tahun. Kok bisa ya? Ada orang yang mencintai orang lain selama itu tanpa ada komunikasi. Dan bayangin kalau di antara sekian tahun itu, ternyata orang itu datang cuma jadi pelajaran untuk kita. Dia cuma jadi favorite license buat kita. Pelajaran yang ternyata datangnya gak cuma dari bangku sekolah, tapi juga dari seseorang yang kita rasa dia spesial. Singkatnya kalau untuk Biru, mencinta dalam diam itu definisinya dari gini. Even without a conversation, my heart will always choose you. Bahkan tanpa suatu perbincangan sekalipun, aku akan tetap pilih kamu. Seseorang yang mengagumi orang lain dalam diam, yang gak pernah mengutarakan rasa suka dan rasa cintanya, yang tidak pernah membayai buta untuk mengelakuinya perasaannya, yang menganggap bahwa perasaannya cukup untuk dia simpan sendiri, yang berpikir kalau, aku gak pantas untuk mengutarakan perasaan ini karena mungkin belum waktunya, atau aku memang gak pantas untuk mengutarakan ini karena aku gak punya kesempatan itu. Sis, bro, You did it well. Kalian melakukan itu dengan baik. Yang nangis sedikit kalian gak ngaruh. Yang ketika kalian lihat orang itu sama orang lain udah gak ngaruh. Yang ketika dari jauh, ketika kita melihat ada perkembangan dari orang itu, kita cuma bisa jadi penonton story-nya. Jadi penyemangat harinya lewat doa. Gak bisa menyapa adanya secara langsung. Gak bisa sering-sering berinteraksi. Atau bahkan gak bisa berinteraksi sama sekali. Yang bahkan, mungkin kebenaran kita gak pernah dia notice sama sekali. Pemeran figuran yang selalu berharap jadi pemeran utama, tapi bahkan dia sendiri tidak pernah terlihat di depan layar. Dan meskipun kalian bisa mencintai seseorang dalam diam selama bertahun-tahun, aku juga sadar kok. Kalian juga berharap dalam hati kan, semoga kita adalah dua orang yang sebenarnya saling mendoakan. Semoga kita adalah dua orang yang ternyata diam-diam saling menyayangi. Yang meskipun sekarang tidak pernah saling tahu perasaannya bagaimana. Yang meskipun mungkin akan berkata, Aku gak tahu ending dari mencintai kamu ini akan seperti apa. Aku juga gak tahu akhir dari kisah kita apakah kita akan bersama atau enggak. Aku juga gak tahu akhir dari kisah ini apakah kita akan berakhir bahagia, atau justru melihat kamu dan orang lain bersama. Tapi, Biru mau bilang satu hal. Dari semua petuah-petuah yang pernah aku dengar, buat aku, level tertinggi dari kita mencintai seseorang, itu udah bukan lagi tentang kita mengikhlaskan, udah bukan lagi tentang quotes-quotes yang seringkali orang kutip. Tapi, level tertinggi ketika kita mencintai seseorang adalah ketika kita berusaha dan menjadikan dia sebagai teman. Dan tidak semua orang bisa tetap berteman, meskipun telah melibatkan perasaan. Biru gak ada di antara keduanya, dan Biru pernah di antara salah satunya. Dan rasanya sangat tidak enak. Melibatkan perasaan dalam pertemanan itu sangat penguji kesabaran. Kita gak harus mengontrol diri kita sendiri. Bahkan dalam pertemanan sekalipun, kita harus mengontrol perasaan kita sendiri. Dan ya, mencintai seseorang dalam diam, dan menjadikannya sebagai teman, menurutku adalah salah satu di antara sekian banyak tipe jatuh cinta yang dewasa. Kita gak bisa ngomong, kita sayang sama dia. Dia bahkan mungkin gak tahu keberadaan kita. Kita juga gak bisa mengungkapin perasaan kita gitu aja. Jatuh cinta sama seseorang yang cuma bisa kita lihat. Lihat pun dari jarak jauh. Lihat pun dari kabar orang lain. Dengar pun dari kabar orang lain. Gak bisa kita ajak bicara. Gak bisa kita ajak komunikasi. Tanpa interaksi, dan cuma bisa mengagumi dari kejauhan. Kalian hebat banget ya. Tapi boleh gak biru tahu alasannya? Kenapa kalian masih memilih untuk jatuh cinta diam-diam? Meskipun kalian gak dapet feedbacknya. Meskipun kalian cuma bisa lihat dia dari jarak jauh. Meskipun kalian cuma bisa tahu kabarnya lewat kabar orang lain. Dia... sespesial itu ya. Dia... se-mengagumkan itu ya. Dia... se-membuat kamu jatuh cinta itu ya. Dia... berhasil merebut dunia kamu ya. Tapi selama menurut kamu itu adalah hal yang baik, hal yang tidak mengganggu kamu, dan tidak menggantungkan keharapan kamu pada dia 100%, yang artinya kamu juga masih punya kesempatan bersama orang lain, yang artinya kamu tidak hanya hidup di dunia yang bahkan tidak ada realitanya. Menurutku... itu wajar. Sederhananya... you are the story that I will never tell. Kamu adalah cerita yang gak pernah aku ceritakan sama orang lain. Yang jatuh cintanya diam-diam. Yang rasa sakitnya juga ditanggung diam-diam. Yang rasa bahagianya juga diri sendiri yang tahu. Yang diam-diam kita yang memendam tanpa ada yang paham. Yang diam-diam hanya bisa kita tetap. Yang diam-diam sesederhana itu ketika dia tetap balik. Apalagi kalau dicintai balik. Menyukaikan gak harus memilikinya. Itu kata orang-orang yang bisa mencintai dalam diam. Kalau aku... mungkin aku gak akan bertahan lama dalam mencintai dalam diam seperti kalian yang bisa bertahun-tahun. Jadi harapannya biru. Semoga cintamu berbalas ya. Dan semoga meskipun kamu mencintai dalam diam, kamu tetap punya teman. Teman untuk bercerita meskipun itu diarimu sendiri. Dan semoga dengan pilihanmu mencintai dalam diam, kamu juga gak menyakiti orang lain. Kamu juga gak menyakiti harapanmu sendiri. Ingat, mencintai dalam diam juga banyak konsekuensinya. Salah satunya adalah... mungkin kamu gak akan pernah berubah dari status teman. Dan kalau kamu udah siap dengan itu terus... mungkin pilihanmu dalam pilihan yang tepat. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!